selamat menikmati untuk pengolahan tempe cabai hijau ini bahan-bahannya sangatlah mudah sekali kita peroleh dan cara pengolahannya juga sangatlah sederhana sekali oke teman-teman meskipun demikian masakan ini sederhana sekali namun mampu membuat kita makan dengan lahap nah teman-teman bagaimana cara saya membuatnya yuk tetap ikuti tayangan video berikut ini sampai selesai baiklah teman-teman langsung saja kita pada bahannya disini saya menggunakan satu papan tempe seukuran kurang lebih 20 cm dan nanti tempe ini akan kita potong kotak-kotak 30 gram teri medan untuk cabai hijau nya kurang lebih 100 gram 9 siung bawang merah dan bumbu selanjutnya setengah ruas jahe 1 ruas lengkuas 4 siung bawang putih 3 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam untuk tahap pertama terlebih dahulu kita potong-potong tempe dan olahan tempe cabai hijau ini ukuran tempenya enak dipotong kotak-kotak kecil saja biar saat digoreng lebih kering dan lebih terasa enak saat kita makan selamat menikmati untuk cabai hijau terlebih dahulu saya potong-potong namun nanti tetap akan saya ulek setelah menggiling bumbu yang lain barulah cabai hijau kita tambahkan dan di ulek sebentar saja selanjutnya bumbu terlebih dahulu kita haluskan yakni jahe jahe lengkuas bawang putih dan bawang merah nah setelah bumbu dihaluskan barulah kita tambahkan cabai hijau yang dipotong-potong tadi cabai hijau kita ulek sebentar saja cabai hijau kita ulek sebentar saja sekedarnya tidak menjadikan halus tetap dalam bentuk yang kasar nah teman-teman setelah semua bumbu disiapkan bahan sudah selesai disiapkan lanjut kita menggoreng tempe dan ikan teri untuk menggoreng tempe cukup sampai berwarna kuning kecoklatan selamat menikmati nah jika tempe sudah terlihat berwarna kuning kecoklatan tempe bisa kita angkat dari penggorengan lanjut dengan menggoreng krimedannya selamat menikmati dan terakhir kita goreng cabai hijau ini saya menggoreng dari sisa penggorengan tempe dan terinya jadi minyak gorengnya tidak usah kita ganti tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya sesuai dengan selera kita dan juga kita tambahkan penyedap atau saya menggunakan kaldu jamur sebagai pengganti penyedap dan tidak lupa daun salam beserta daun jeruknya kita langsung saja masukkan ke dalam tumisan cabai hijau nah teman-teman jika cabai sudah matang kompor kita matikan langsung saja kita masukkan tempe goreng beserta ikan krimedan gorengnya kita aduk rata dan siap untuk disajikan nah teman-teman ini dia tempe goreng cabai hijau dengan terimedan sudah jadi oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati